Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terutama ini adalah suatu kehormatan. Saya tadi merinding melihat videonya dari Simeo secara keseluruhan dan juga mendengar banyak sekali prestasi yang dilakukan oleh Simeo Rekfon. Kepada Prof. Muhtarudin sebagai mungkin sekarang the most important person ya Prof untuk Rekfon ini, terima kasih sudah mengundang suatu kehormatan. Kemudian juga pada senior saya, Dr. Upadi, juga rekan saya, Dr. Indah yang sebenarnya juga sangat luar biasa pengalamannya dalam hal menulis. Kami sama-sama di Writing Center. Dan untuk teman-teman semuanya, saya kenal beberapa. Saya yakin kita semua turut berbangga ya karena Simeo Rekfon ini adalah salah satu institusi yang sangat penting, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia, terutama di regional. Dan misinya yang sangat luar biasa, terutama banyak sekali menghasilkan saintis-saintis yang saat ini ada di Indonesia maupun di negara-negara. yang berkembang seperti di Asia Tenggara. Dan juga tentunya banyak juga mencetak pemimpin-pemimpin di bidang gizi sebenarnya. Jadi menurut saya kiprah Simeo Rekfon ini luar biasa sekali. Dan saya sangat bersyukur bisa kembali lagi untuk berdiskusi di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa menambah, memberi added value karena saya tahu yang hadir di sini tentunya juga sudah pengalaman dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan writing. Saya mengambil topik tentang tips and tricks. Mungkin di sini lebih banyak wacana bagaimana kita menulis good paper, kalau bisa great paper sebenarnya, dari good menjadi great paper, untuk publikasi di Reputable Journal. Baik, saya akan mulai. Di sini ada outlinenya yang diminta oleh Panitia. Awalnya tentang bicara, fokus lebih pada method dan result. Kemudian minggu depan lebih kepada discussion dan conclusion. Jadi saya akan memfokuskan sekarang pada method dan result. Tapi perkenankan saya untuk sedikit memberikan tentang why we need to publish. Sehingga mungkin bisa memberikan motivasi dan juga wacana untuk rekan-rekan sekalian apa yang sebenarnya perlu kita perjuangkan ketika kita menulis, terutama di Indonesia ini. Banyak sekali tentunya motivasi atau objektif kita untuk menulis. Untuk Simeorec Fund, dengan banyaknya mengumpulkan saintis-saintis di Indonesia dan juga di Asia Tenggara, saya rasa mungkin kita tidak hanya ingin mengkomunikasikan new idea dan informasi saja. Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan, lebih banyak kita juga ingin memberikan kontribusi dan komitmen kita kepada pembangunan atau building the science. Jadi betul-betul ingin leading, bisa menjadi new lead, bisa memberikan arahan kepada future scientific work. Jadi harapan kita dengan kita bisa menulis, kita bisa mendapatkan track record yang baik, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga institusi dan negara. Dan tentunya juga paper-paper yang kita tulis, kita berharap untuk bisa mempengaruhi, kalau dalam konteks medikal mungkin mempengaruhi clinical practice, dalam konteks public health kita ingin mempengaruhi kebijakan, dan harapannya dari paper kita itu tentunya juga bisa memberikan edukasi, tidak hanya kepada sivitas akademika, tetapi juga tentunya pada hal layak umum. Dan ini kita tahu bahwa banyak negara berlomba-lomba untuk melakukan ini, untuk bisa menginfluence behavior ini, dan tentunya harusnya ketika kita menulis, kita bisa menjadi scientist leader, yang bisa meliding dunia, meliding berbagai macam perubahan yang ada di level yang kecil, regional maupun internasional. Sehingga di sini artinya ketika kita menulis, kita mengkontribusi pada komitmen nasional dan global. Tentunya saya ingat sekali bahwa Semia Rekvon punya banyak sekali track record konteks micronutrient misalnya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan pada waktu itu berkembang dari penelitian-penelitian yang ada di Semia Rekvon. Dan tentunya juga Noun sebagai salah satu center yang banyak sekali studi-studi di bidang micronutrient misalnya. Nah tentunya hal ini juga ketika rekan-rekan berada di institusi masing-masing juga ingin seperti ini tentunya ya. Misalnya saya lihat di sini ada Mbak Tina dari IPB tentunya, ingin dikenal apa di sana sebagai salah satu kontribusinya terhadap nasional dan global komitmen. Nah ini arahan ke depan untuk publikasi kita. Sehingga memang publikasi kita ini memang harus ditulis dengan baik, dengan nuansa yang memberikan paradigma yang baik, dan mungkin baru, sehingga bisa mempunyai posisi seperti ini. Untuk melakukan ini tentunya kita nggak bisa sendiri. Tidak bisa suatu single researcher itu bisa melakukan satu scientific paper yang bagus sendiri. Jadi memang perlu ketika kita membuat paper, memikirkan bagaimana kita bisa melibatkan scientist yang betul-betul relevan dengan paper kita. yang dalam konteks kontribusi apapun ya. Tidak sebagai ghostwriter, bukan sebagai giftwriter, tapi betul-betul sebagai writer yang betul-betul memberikan kontribusi kepada paper kita. Nah bagaimana sebenarnya saat ini kontribusi negara berkembang, termasuk Indonesia di mata dunia. Kalau kita lihat ini publikasi 2017, mungkin sekarang jauh lebih baik, menunjukkan sekali bahwa sangat rendah sekali kontribusi dari authors-authors di low middle income countries. Pertama mungkin karena awareness-nya bahwa bagaimana authorship ini penting sekali. Dan kita lihat di skema ini, atau di figure ini, publikasi first author dari low middle income countries itu cenderung tidak meningkat daripada yang lain-lainnya, dari negara lain. Yang lucu lagi adalah di dalam paper ini disampaikan bahwa kebanyakan justru yang non low middle income countries itu menulis tentang negara-negara low middle income countries. Tetapi yang menjadi first author-nya justru orang-orang dari western country. Kalaupun ada, biasanya yang low middle income countries ini ada di tengah-tengah, sehingga posisinya seperti tidak penting. Kemudian untuk contributing authors juga dari low middle income countries, kalau menurut Lancet, itu justru sekarang ini malah menurun. Jadi artinya di sini betul-betul kita berusaha untuk bagaimana kita membuat grade paper yang di mana first author-nya, corresponding author-nya, dan senior author-nya itu adalah orang Indonesia. Kita lihat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Indonesia, yang ditulis oleh negara lain, mungkin justru kita tidak banyak berperan di sana. Sehingga ketika kebijakan itu dilakukan, yang keluar itu nama-nama orang-orang dari western country. Mudah-mudahan si Mio Rekfon dengan workshop ini memberikan komitmen yang besar, sehingga bisa nanti meningkatkan first author, second, last author, dan corresponding author-nya adalah orang Indonesia. Tentunya kita semua mempunyai dream. Jadi memang dalam menulis kita harus aiming high, paper yang kita tulis, kita usahakan dipublish dulu atau disubmit dulu di jurnal yang tinggi di bidang kita itu. Jadi kita harus mempunyai dream, memang tentunya semuanya punya dream, kita aiming high. Ini adalah jurnal-jurnal yang mestinya kita memang tujuh ke depan. The Lancet tentunya sesuatu hal yang bukan seperti dikatakan tadi, dream itu bisa come true sebenarnya. Kemudian yang target-target lainnya memang perlu untuk dibuat betul-betul oleh pemerintah kita, sehingga nanti fakultasnya juga bisa menuju ke Nature, New England Journal of Medicine, Science Cell. Ini adalah top five dari jurnal yang bisa menghempas dunia atau menghentak dunia. Nah ini adalah salah satu statement yang kita lihat apa yang dikatakan oleh Richard Hurton, yaitu salah satu editor di Lancet tentang Indonesia, mengatakan bahwa kita ini adalah bangsa yang offline. Menurut beliau banyak sekali misteri dari negara ini, atau bangsa kita, yang begitu menarik, tetapi tidak dipublikasikan. Dan stay sebagai misteri. Dia mengatakan bahwa populasi kita yang besar, ternyata isn't everything, tidak memberikan komitmen banyak, atau bisa menghempas atau menghentak dunia, karena tidak banyak ditulis. Sehingga di sini tentunya, kita di tahun 2016, waktu itu kemudian FKUI mempunyai suatu, beliau sebenarnya memberikan pada banyak orang, kemudian salah satunya, kemudian diambil, dijemput bola oleh, waktu itu CSIS dan FKUI. Akhirnya kita membuat suatu paper, yang alhamdulillah, publish, yaitu Universal Health Coverage. Nah, ini adalah salah satu contoh paper, mungkin saya mengatakan, bukan karena saya sebetulan first author di sini, tapi ini adalah paper yang mungkin bisa menjadi suatu contoh, bahwa memang ketika kita ingin publish di Lancet, perlu mencari topik yang unsolved problem, tapi dia juga memberikan new paradigm. Itu yang pertama. Sehingga mungkin akan bisa memberikan arahan kepada kebijakan, tetapi juga bisa memberikan suatu model, perubahan itu sendiri. Kemudian yang kedua, di sini kita melihat bahwa, begitu besarnya kerjasama dari multidiscipliner. Jadi memang untuk paper-paper seperti ini, perlu dirancang betul-betul, dan ini memang butuh waktu lama, kami butuh waktu hampir tiga tahun, dengan berbagai macam ekspor yang ada, kontribusi dari banyak sekali institusi. Termasuk juga salah satunya dari rekan kami, dari Simeo, waktu itu berkontribusi juga. Nah, di sini juga prosesnya panjang ya, jadi betul-betul kita untuk mencapai threshold daripada Lancet Paper Quality, kebetulan saya juga mendapatkan bantuan dari Lancet sendiri untuk bekerjasama langsung dengan senior editornya, waktu itu salah satunya adalah Bill, kita sebutnya Bill, dia adalah Summer Skill, salah satu yang sangat senior, dan kemudian kami mendapatkan bimbingan. Ternyata memungkinkan itu terjadi, ketika mereka tertarik dengan ide kita. Jadi di sini bagaimana untuk sampai strong paper itu melalui banyak sekali komitmen, awalnya tadi banyak ada big group ya, tapi kemudian menjadi sedikit-sedikit menjadi small group, yang betul-betul komitmen, atau mempunyai komitmen terhadap penulisan ini. Dan bagaimana kita harus mengimprove berbagai macam series dari draft, improve figure, table, sampai pada threshold quality itu sendiri. Tidak gampang karena banyak sekali waktu itu kita submit dan dikembalikan lagi, dan editornya juga memilih reviewer yang sangat tough. Dan akhirnya sampai pada mereka mengatakan, yes, you have a strong paper. Nah, itu adalah suatu milestone yang sebenarnya bisa kita raih, tapi memang perlu strategi, dan juga perlu komitmen yang besar, dan to be persistent terhadap apa yang akan dijalankan, tetapi juga bisa, si Mio misalnya juga bisa bekerja sama langsung dengan editornya, untuk mengatakan, tetapi juga harus memberikan ide-ide yang menarik, dan memungkinkan sekali. Karena memang banyak sekali institusi yang melakukan itu. Contohnya, saya juga membantu It Lancet Commission, papernya sangat luar biasa, publication-nya dalam sehari itu minimal 10. Dan itu betul-betul kerjasama dari awal dengan Lancet-nya. Jadi mereka tetap stay independent, tetapi memberikan bimbingan. Jadi itu memungkinkan sekali. Saya tahu dokter Indah juga berkiprah di banyak konsorsium-konsorsium, dan konsorsium tersebut perlu dibangun oleh kita, dan tentunya oleh si Mio, dan juga oleh universitas, untuk bisa menghasilkan paper-paper yang cemerlang ini. Nah, tentunya teman-teman sudah merasakan sekali ya, bahwa nggak gampang mempublish suatu paper. Jadi kita memang betul-betul harus komirit dan persisten, dengan berbagai macam halangan-halangan yang ada, baik itu sifat individu maupun dari environment kita sendiri. Nah, ini adalah berbagai macam peer review jurnal, prosesnya. Biasanya memang membutuhkan waktu yang cukup, tidak hanya satu atau dua bulan, tergantung dari jenis jurnalnya. Jadi kita memang betul-betul harus memilih jurnal mana yang mempunyai proses peer review yang tidak terlalu lama, dan juga tetapi tetap menghasilkan suatu paper yang berkualitas. Sehingga memang peer review proses ini berbeda-beda. Saat ini misalnya kami sedang mempublikasi satu suplemen di Food and Nutrition Bulletin, itu membutuhkan waktu lama sekali, setahun. Berbeda sekali ketika misalnya di Nutrien, itu cepat sekali. Jadi memang masing-masing jurnal memiliki tingkat peer review mereka yang masing-masing. Dan reviewer itu sangat kritis, artinya dia sangat langka saat ini. Sehingga teman-teman sekalian memang mulai saat ini juga bisa membangun reputasinya sebagai reviewer di jurnal-jurnal ternama ini. Sehingga nanti untuk masuk ke sana juga akan dikonsider, karena secara online kita ketahuan kita mempunyai komitmen global terhadap perkembangan manuskrip yang ada di dunia. Nah, tentunya good paper itu tidak bisa datang dari riset yang kurang baik. Jadi, intinya memang good science itu menjadi sangat penting sebagai suatu landasan untuk scientific writing. Dan saya yakin teman-teman yang ada sekarang sudah melakukan penelitiannya dengan metode yang baik, well conducted, dan tentunya itu akan menjadi aset yang penting untuk writing. Sehingga memang riset itu betul-betul perlu untuk careful plan, dan riset question-nya memang harus clear, karena nanti jurnal akan melihat dari riset question kita. Kadang-kadang kita punya banyak riset question. Betul-betul pilih fokus pada satu riset question yang betul-betul appealing pada paper kita. Nah, bagaimana bisa dikatakan appealing atau mungkin menarik? Biasanya memang novelty-nya. Harus ada novelty dari setiap paper yang kita bangun. Kita harus tonjolkan itu. Dan paper itu sifatnya juga agak semi-politik. Jadi kita juga harus tahu mana yang harus kita tonjolkan dengan tetap kita menjaga integritas dan kejujuran kita terhadap hasil findings itu sendiri. Dan tentunya semuanya a priori, semuanya memang sudah di-plan sebelumnya, bukan data dredging yang kemudian kita dapatkan, ini lebih positif yang sana enggak. Itu tentunya harus kita sampaikan dengan baik, karena akan dinotis juga oleh para reader. Nah, memang yang paling bagus sekali kalau kita punya studi yang large scale, kemudian groundbreaking dengan inovasi dari metode-metode yang ada yang kita bangun, dan juga membuat paradigma yang baru. Dari semua yang ada ini tentunya harus betul-betul di-design dan di-execute dengan baik. Jadi kita lihat misalnya Lancet menerbitkan paper-paper yang tidak selalu positif hasilnya. Maksudnya kalau dia clinical trial, atau mungkin systematic review, meta-analysis, tidak selalu itu hasilnya positif. Tapi dia juga menerbitkan yang negative findings. Hanya saja yang diterbitkan biasanya adalah kalaupun negative findings itu well-executed. Jadi betul-betul dikerjakan dengan sangat baik. Dan itu terlihat sekali nanti dari metode section-nya. Nah, sehingga untuk ini setelah kita membuat, mengetahui riset dengan baik, tentunya kita harus juga careful prepare manuskrip kita. Sejak dari awal, malah sejak sebelum kita melakukan penelitian, kita sudah tahu kita mau aiming ke mana sebenarnya. Nah, di sini penting sekali mentorship dan kolaboratif expert tadi. Jadi beberapa hal mungkin yang saya lakukan misalnya, memang awalnya tentunya track record saya di Simeo waktu itu. Karena memang Simeo sangat memberikan peluang yang sangat besar untuk berkembangnya seorang saintis gitu ya. Nah, di situ banyak sekali international exposure ya. Baik itu expert, kemudian juga mentor, banyak sekali proyek-proyek yang membangun network kita. Nah, ini adalah perlu dibangun sekali. Jadi, pasti tidak harus selalu international expert. Expert itu bisa nasional, tetapi yang bisa betul-betul berkontribusi terhadap paper kita. Dan seperti katakan tadi, memang kita selalu harus aim high. Kita harus pergi kepada first year high quality journal dulu di bidang kita tersebut. Misalnya, ketika saya publish di pediatrics, itu adalah bidang untuk bidang anak yang memang the best in the world. Pediatrics. Walaupun mungkin impact factornya tidak sebesar lanset misalnya. Tetapi untuk reader bidang tersebut, dia adalah the best misalnya. Nah, itu kita cari dulu ke sana. Nah, di nutrition, misalnya American Journal of Clinical Nutrition. Saya tahu si Mio banyak sekali mempublish di sana juga. Nah, kalau seminalnya tidak bisa, the first year-nya, di bawahnya sedikit Journal of Nutrition. Nah, kita harus tahu, jadi aiming high dulu pada paper-paper kita. Dan yang memang penting adalah kita betul-betul harus stick. Strik banget, stick sekali, adhirin banget dengan editorial dan publication publishing-nya dari jurnal tersebut. Dan tentunya, kita perlu, yang sering sekali dilupakan oleh para researcher dan juga mahasiswa yang saya bimbing, biasanya ketika sudah di-submit, kemudian mendapatkan review, itu banyak yang menghilang tiba-tiba, nggak melanjutkan lagi. Itu banyak sekali evidence ini. Padahal ketika dia sudah mereview, itu berarti chance kita untuk publish itu kuat sekali. Nah, di sinilah kita harus benar-benar menjawab, sekomprehensif mungkin, apapun yang ditanyakan oleh reviewer comments, kita harus satisfy. Tetapi ketika kita juga bisa appeal, misalnya ada sesuatu yang kita disagree, kita harus sampaikan dengan politely. Dan selalu memberikan apresiasi terhadap apa yang mereka sampaikan. Nah, komprehensif respons ini memang penting, dan saya berharap sebenarnya juga akan memasukkan salah satu item diskusinya nanti tentang reviewer's comments ini. Termasuk juga untuk cover letter. Karena cover letter itu sama carefulnya ketika kita menulis manuskrip. Di situlah kita bisa menjual paper kita, dan biasanya editor itu senangnya membaca cover letter dan titlenya, baru mereka membaca yang lainnya. Kemudian sekarang kita ingin tahu, sebenarnya yang dimaksud dengan good and strong manuskrip itu seperti apa sih? Banyak sekali perspektif masing-masing jurnal memiliki kriterianya masing-masing. Ini saya ambil salah satunya dari Elsevier, yang mempunyai banyak sekali jurnal. salah satunya Lanset. Kita tahu bahwa dia akan melihat dari dua aspek. Pertama, tentunya kontennya. Diharapkan konten itu tadi useful, memberikan paradigma baru, dan tentunya exciting. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mempresentasikannya. Nah, untuk mempresentasikannya, tiga hal yang paling penting di sini harus clear, simple, dan structured. Jadi, apapun nanti yang ditulis oleh kita, baik itu di paragraf, di table, di figure, itu kita harus mengambil tiga hal ini, clear, simple, dan structured. Jadi, tidak banyak message yang ada di sana, kemudian juga bahasa yang kita gunakan, tidak terlalu panjang. Jadi, kita avoid parallel work, atau mungkin multiple sentence. Dan tentunya dari good ingin menjadi great, dan kemudian jadi strong manuskrip, seperti disampaikan tadi, memang harus novel, useful, exciting, tapi juga kita perlu menyampaikan logical manner, seperti kita tell story, seperti kita bercerita. Nah, biasanya dengan ini, mereka akan mudah menangkap. Dari research question yang clear, tadi jelas, tidak terlalu banyak. Kemudian juga di-construct dengan logical manner, seperti kita menulis cerita. Sehingga nanti gampang diterima. Karena memang perspektif kita, orang Indonesia, itu biasanya senang berpikir sangat kompleks. Berbeda dengan orang-orang di Western. Mereka berpikir simple. Sejak dari kecil, mereka sudah diajarkan demikian di sekolahnya. Jadi, memang ketika kita menulis, kita senang menulis sesuatu yang kompleks-kompleks. Padahal di dalam jurnal itu, yang dibutuhkan sangat simple. Sehingga memang kita harus berusaha membuat itu simple. Tidak banyak sekali hal yang justru membuat flow itu menjadi kurang baik. Sehingga tadi seperti dikatakan, memang bahasanya harus direct. Bahasanya harus straightforward, short, dan akan terlihat profesional, dan menggunakan banyak sekali bahasa aktif. Jadi, kita hindari bahasa-bahasa yang pasif. Kita seringkali menggunakan bahasa pasif, kita anggap bahasa pasif itu seolah-olah high-level language. Padahal dalam konteks menulis, kita justru membutuhkan yang aktif. Kemudian, tadi diusahakan sentence itu short, dan satu ide saja. Jangan ditambah-tambah idenya. Kalaupun demikian, harus dibagi dua. Sehingga kita bisa mengurangi adanya multiple statement yang membuat pembaca maupun reviewer itu bingung. Seperti saya katakan tadi, memang betul bahwa menulis itu, kalau kita baca, mungkin yang kami tulis di Lancet Universal Health Coverage, itu betul-betul flow-nya adalah seperti kita akan menceritakan sesuatu kepada seseorang. Tetapi kita juga seolah-olah menceritakan kepada drunken uncle, jadi paman yang lagi mabok. Mereka tidak paham dengan kita, apa yang kita sampaikan tidak paham, sehingga kita harus menyampaikan juga dengan bahasa yang mudah di mengerti. Artinya, paper kita itu bagus kalau tidak hanya bisa dibaca oleh academic society, tetapi juga orang awam. Sehingga, rekan-rekan perlu melibatkan juga orang awam, kalau bisa native speaker, yang ada di papernya. Saya mempunyai trik, biasanya saya mempunyai satu atau dua ibu dari Amerika yang memang teman saya di Facebook, kemudian dia membantu untuk minimal adalah abstrak. Biasanya abstrak saya minta dulu dia membaca. Di samping saya juga punya beberapa anak remaja yang memang dia sekolah di International School, yang tolong-tolong dibaca, mengerti enggak. Nah, ini perlu dibangun dari sekarang orang-orang society seperti ini yang bisa membantu kita sebagai peer kita, tidak hanya orang academic peer. Nah, tentunya dari paragraf yang kita lihat, saya lihat dari beberapa yang saya review juga, dari teman-teman mahasiswa, maka paper-paper yang ada, seringkali paragraf ini kurang di-care dengan baik. Padahal apa yang dimaksudkan paragraf itu sebenarnya sistematiknya sama ketika kita menulis suatu buku atau suatu paper. Dia betul-betul harus mempunyai introduction, kemudian isi, dan conclusion. Nah, seringkali yang salah satu paragraf-paragraf yang ada itu tidak ada conclusion dari setiap paragrafnya. Nah, itu perlu sekali di akhir dari sentence, di semua paragraf diusahakan kita membuat conclusion dari apa yang kita mau katakan di paragraf tersebut. Jadi, dia juga jangan menggunakan bahasa-bahasa yang boring. Tentunya sekarang sudah punya banyak tool seperti Grammarly, dan sebagainya itu bisa membantu kita untuk tidak menggunakan bahasa yang boring. Biasanya kita suka menggunakan kata show, observe. Nah, ini mungkin kita perlu lakukan lagi vocabulary lebih panjang. Nah, sehingga juga tadi dikatakan kita perlu untuk mengurangi bahasa yang kompleks dan betul-betul street. Seperti contoh di sini, misalnya, the results showed protection by the vaccine versus bla-bla-bla. Nah, mungkin cukup bahasa kalimat word yang ada tujuh ini bisa diringkas menjadi the vaccine protected something gitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu dibantu oleh tools yang ada. Jadi, saya rasa saya bukannya mau mempromosi Grammarly, tapi banyak sekali software-software, aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu ini. Kemudian, seringkali kita juga menggunakan kata-kata yang meripit gitu ya. Jadi, berulang-ulang hasilnya, artinya sama sebenarnya. Contohnya, suggest that, possible that, itu mungkin bisa dihindari tidak menggunakan lagi may atau might gitu ya. Kalau menggunakan may, ya may aja gitu. Contohnya ini seperti yang pertama, ini not correct, yang kedua ini correct. Ketika kita mengatakan may be involved, mungkin langsung saja is involved. Jadi, kata-kata may ini sering sekali digunakan, biasanya ada nuansa ketidakyakinan dari penulis itu sendiri. Padahal, kalau kita bisa mengatakan memang itu straightforward, involved ya, katakan ya involved, tidak harus mengatakan may. Kecuali hal-hal nanti yang sifatnya memang, hasil findings-nya memang kurang begitu kuat misalnya. Dan kita ingin mengatakan itu sebagai may. Nah, itu biasanya bisa kita buat di conclusion nantinya. Kemudian tentunya yang sering menjadi, kita lupa adalah page number. Jadi, betul-betul dari awal kita harus tahu jurnal itu mengharapkan berapa word count-nya. Saya mempunyai satu paper, misalnya waktu itu sudah tertarik editornya dari Pediatrics, dan dia meminta mengurangi 1.500 kata. Ternyata dari situ membuat saya jadi tidak bergerak meli gitu ya. Karena membayangin dari 4.500 saya harus kurangin jadi 3.000 sekian gitu ya. Nah, dari awal memang kita harus tahu betul-betul. Nah, ini karena itu akan menjadi hindar kita untuk submit gitu ya. Jadi, sebaiknya memang kita membuat satu atau dua, kalau bisa tiga, contoh-contoh dari high quality jurnal yang kita mau. Dan pada section-section tertentu, kita boleh cut and paste sebenarnya. Tapi bukan cut and paste dalam konteks kita akan menggunakan kata-kata mereka, tetapi hanya sebagai suatu outline formatting. Nah, setelah itu kita tidak akan menggunakan kata-kata mereka. Jadi, membantu kita untuk memformatting apa yang kita akan tulis sesuai dengan jurnal tersebut. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk dalam arahan awal. Jadi, kita betul-betul perlu untuk read sekali instruction daripada paper tersebut. Kita juga perlu menggunakan template kalau memang ada, dan memastikan sekali tentang authorship dari awal sekali. Jadi, authorship issue itu perlu diresolve, dan corresponding author diusahakan memang orang yang akan betul-betul membawa, karena dia yang nanti akan dikontak setelah paper kita publis. Jadi, pastikan misalnya kalau si Mio memang membuat suatu paper, ya pastikan si Mio bisa menjadi salah satu corresponding author-nya. Sehingga nanti bisa terus di-follow up. Tentunya ini tergantung dari masing-masing penelitian dan kontrak yang ada. Itu mungkin sekitar sekilas untuk pengantarnya. Nah, kemudian kembali lagi kepada paper itu sendiri. Jadi, perspektifnya kita perlu buat bahwa yang akan kita publish itu adalah sebenarnya accumulation dari suatu pengetahuan. Jadi, akumulasi dari suatu pengetahuan. Artinya, kita itu tidak invent the wheel. Data yang kita miliki, ini memang data baru, tetapi bukan invent the wheel, artinya kita membuat suatu pengetahuan yang total baru. Yang kita lakukan adalah hasil pengetahuan yang terbaharui. Hampir jarang sekali kita betul-betul, kita the first of everything gitu ya. Jadi, betul-betul invent the wheel. Nah, sehingga memang karena konteksnya adalah memang hasil pengetahuan yang terbaharui, dalam menulis baik itu di introduction, terutama nanti di method section, dan di discussion, kita perlu betul-betul melihat pengetahuan sebelumnya. Jadi, prior knowledge-nya itu seperti apa sih gitu. Kita betul-betul harus kuat pada prior knowledge. Baik itu nanti masalah apa yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian gap apa yang ada di sana, dan kita lihat pada waktu kita menulis introduction, terutama, kemudian kira-kira solusi apa yang akan kita kembangkan. Sehingga memang betul-betul kita harus tahu pengetahuan sebelumnya. Kita perlu membaca banyak jurnal untuk bidang kita. Misalnya, kalau kebetulan saya di bidang probiotik dan salah satu outcome. Kita harus tahu perkembangan apa yang sudah ada sebelum penelitian ini akan saya lakukan. Atau saya ingin mencari hal-hal yang memberikan solusi pada suatu hal yang belum tersolve sebelumnya, tetapi dengan menggunakan platform penelitian yang sebelumnya sudah ada. Misalnya metode yang digunakan dan sebagainya, tetapi akan diekstrapolasi atau akan digunakan dengan outcome-outcome lain misalnya. Nah ini semuanya perlu kita tahu, kita perlu tahu betul apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah itu dimasukkan juga nanti pada introduction kita sebagai state of the art-nya. Jadi kembali lagi bahwa menulis ini bukan betul-betul invent the will, tapi adalah hasil pengetahuan terbaru. Jadi kita akan membuat posterior knowledge yang harus mengetahui dari prior knowledge-nya. Kemudian di sini saya akan masuk pada list dari komponen dari manuscript writing. Yang saya lihat dari banyak paper yang saya review maupun yang saya bimbing, ataupun yang kita buat, seringkali yang terlupakan adalah title page. Jadi title page ini bagian yang penting sebenarnya dari manuscript writing itu sendiri. Di samping main text dan supplementary information. Nah yang sering tidak digunakan memang yang supplementary information. Terutama ketika kita membuat metode atau result result, kita sebenarnya bisa melakukan supplementary information. Tidak semuanya harus ada di dalam list kita. Karena paper itu membatasi biasanya table sampai 5, figure itu 2 atau 3. Sehingga semua informasi yang mendukung, yang memperkuat paper kita, kita bisa masukkan di supplementary information. Untuk title page ini, ini saya memberikan contoh saja salah satu paper kita yang kemarin publis di PLOS ONE. Dan perlu membuat seperti ini pada title page-nya. Jadi memang title, kemudian authors, afiliasinya. Kemudian corresponding author, running title-nya. Dan mau submit ke mana atau kalau sudah direvisi, revisi keberapa. Ini seringkali, nah di samping itu title page juga mengandung misalnya acknowledgement, funding, kemudian juga hal-hal yang berbau, conflict of interest. Kalau ada itu bisa kita sampaikan, dan kita bisa masukkan di akhir, walaupun dia disebutnya title page, tapi dia dimasukkan di akhir, dan juga kontribusi dari masing-masing authors. Dan kemudian ini adalah abstractnya, introduction, semuanya dibuat dalam dua spasi. Hampir semua jurnal meminta demikian, kecuali jurnal-jurnal yang mempunyai template, seperti nutrients misalnya. Dia sudah mempunyai template, sehingga memang kita menggitu saja apa yang sudah disampaikan. Nah, tentunya kita sudah sangat familiar dengan anatomi ini. Jadi di anatomi ini kita tahu masing-masing, dari mulai title, authors, author affiliation, abstract, introduction, kemudian method, result. Tapi seringkali yang perlu kita pelajari ketika kita menulis, pertama sering terjadi mixing antara result dan discussion, atau antara introduction dan discussion. Jadi sepertinya semuanya mau dituangkan semua di introduction. Ambil partly yang dimasukkan di discussion. Karena introduction itu cukup tiga atau empat paragraf, tiga yang lebih baik. Nah, kemudian mix antara interpretasi yang ada di result maupun di discussion. Itu sering sekali terjadi, dan padahal kalau kita straightforward dan simple, di result tidak ada sama sekali interpretasi. Kemudian yang kita perlu pertanyakan, di mana kita memulainya? Masing-masing teman-teman pasti punya triknya masing-masing ya. Akan memulai dari mana. Saya suggest memang kita memulai dari result, terutama dari tabel dan figure. Nah, ketika kita bekerja dalam suatu co-authorship, yang pertama kali ketika paper itu akan dibangun adalah tabel dan figures-nya. Semuanya masih agree upon dan memberikan masukan, dan kemudian akan ditulis di result section. Ada yang menulis dulu di abstract, itu boleh-boleh saja. Tapi biasanya abstractnya, sifatnya masih XXX ya, inti di dalamnya. Dia hanya membuat template saja atau platform. Itu boleh saja. Tapi yang paling baik memang dibuat dulu result. Abstract biasanya paling terakhir. Ada yang menulis result, kemudian abstract, dan kemudian baru yang lain-lain. Nah, kalau saya sendiri, saya lebih senang menulis result dalam konteks tabel dan figures, kemudian result, dan kemudian saya menulis abstract. Nah, ini adalah backbone-nya yang kita tahu, structure-nya, dan di sini adalah main text-nya tadi. Yang tentunya reader yang ada akan lebih banyak nanti akan melihat pada, biasanya mereka akan melihat discussion awal dan conclusion. Nah, ini adalah yang kita perlu lihat tadi, seperti kita sampaikan. Figures dan tabel ini betul-betul adalah yang primadomna daripada data kita. Kemudian kita baru menuju nanti ke result, kemudian ke method, dan menulis introduction itu terakhir, biasanya menulisnya bersama-sama dengan discussion. Baru conclusion, dan title biasanya kita akan tulis terakhir. Walaupun kita akan tulis di awal, pertama sebagai suatu title awal sejurhana saja, tapi setelah kita mendapatkan findings, kita bisa merubah title kita, dan banyak sekali jurnal-jurnal yang ternama itu membutuhkan title yang verbal, yang memberikan straightforward hasil dari apa yang ada di dalam penelitian kita. Saya mungkin lompati saja untuk ini, untuk title, silakan nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Saya akan langsung menuju kepada method dan result. Sedikit saya akan sampaikan tentang introduction. Di introduction ini, mungkin yang paling penting adalah selalu berprinsip memang triangle yang terbalik. Nanti akan berbeda ketika kita menulis conclusion maupun discussion, justru akan the other way around. Di sini yang paling penting adalah kita state betul-betul, metode deduktif, di mana kita akan menyampaikan situasi dan problem menjadi fokus dari introduction ini dalam big picture, yang kemudian merucut kepada tempat atau site yang akan kita kerjakan. Di sini yang perlu juga adalah ketika kita menyampaikan problem, yang mengarahkan kita kepada suatu research question. Apa yang sudah digambarkan oleh prior knowledge atau research sebelumnya. Dan tentunya kita harus tahu apa yang mereka sudah kerjakan, gap apa yang masih kurang di sana, yang akan kita fulfill. Sehingga akan menyebutkan kita suatu arahan pada suatu research question. Yang research question ini tentunya sudah sangat kuat karena sudah ada prior knowledge sebelumnya. Dari situlah kita akan memberikan suatu specific point, kita akan merespon research question itu sebagai suatu arahan objektif tujuan dari penelitian kita. Kembali lagi di sini bahwa memang apa yang kita lakukan di introduction ini harus betul-betul meng-convince pembaca kita bahwa apa yang kita lakukan ini memang relevan. Sehingga tadi dikatakan apa problemnya, apa existing solusi yang sudah ada, dan kenapa existing solusi itu bisa kita gambarkan, mungkin perlu diberikan alternatif baru untuk solusinya, mana yang sudah the best, yang sudah the best itu kenapa, apa yang kurang dari sana, apa limitation yang sudah dilakukan di sana, yang perlu mungkin metode, atau mungkin berbagai macam hal yang dilakukan kurang. Dan disitulah kita mulai membuat suatu research question dan memberikan arahan pada solusi, sehingga apa yang kita ingin gambarkan di dalam introduction itu adalah sesuatu yang kita mau achieve, mau kita capai pada penelitian kita selanjutnya yang diarahkan kepada metode dan tentunya result-nya. Dan introduction tadi dikatakan jangan terlalu panjang, betul-betul pendek, dan bisa memberikan gambaran apa yang ingin kita sampaikan, apa yang sudah ada, apa yang belum ada, dan perlu kita berikan arahan pada research question-nya. Mungkin kita bisa diskusi tentang ini, kemudian tentang introduction. Kemudian yang selanjutnya adalah metode. Nah, yang perlu kita ketahui pada metode section ini, bahwa kita harus menggambarkan bahwa orang yang membaca, itu pertama dia yakin bahwa metode yang kita kerjakan itu valid. Jadi disitu memang perlu digambarkan bagaimana reliability daripada apa yang kita lakukan, bagaimana metode itu digambarkan dengan sebaik-baiknya, menjadi outcome dari penelitian kita, dan itu indikator apa yang digunakan. Dan yang kedua, kita bisa membayangkan bahwa orang yang membacanya ingin tahu dengan detail gimana dia bisa melakukan replikasi. Jadi apa yang kita bisa lakukan itu, metode itu adalah sesuatu yang reproducible, yang bisa direplikasi oleh orang lain. Sehingga semua memang harus jelas, diungkapkan, citasinya harus jelas untuk memvalidasi apa yang kita tulis di sana. Kalau kita membuat suatu inovasi, metode, juga harus jelas kenapa kita membuat metode itu sangat baru, dan dari mana itu asalnya. Sehingga betul-betul apa yang kita gambarkan di sana, nanti memang detail, tapi tidak terlalu detail, dan karena memang punya batasan, biasanya sampai seribu kata, tetapi bisa memberikan arahan orang akan menginterpretasikan apa yang kita lakukan, bahwa yang apa kita lakukan itu well executed, dan bisa direplikasi pada riset-riset selanjutnya. Nah, di sini tentunya, karena tadi arahannya, perspektifnya kita ingin membuat updated knowledge, atau posterior knowledge, sehingga data baru yang kita sampaikan harus menggambarkan study design yang memang representatif terhadap apa yang akan kita jawab dari riset question kita. Tentu harus ada outcome yang jelas, digambarkan outcome itu bagaimana mengukurnya di metode section kita, dan bagaimana kita menginterpretasikannya, menganalisanya. Sehingga design, exposure, outcome, independent dan independent variable harus jelas tergambar, kemudian data analisis yang kita lakukan, itu perlu tergambar dengan kuat. Di samping itu, kita juga harus jelas menggambarkan bagaimana semua ini dilakukan di eksekusi, yaitu operasionalisasinya. Dan bagaimana kondak itu dilakukan dengan berkualitas. Contohnya, misalnya, kalau kita melakukan intervensi study, biasanya akan dicari adalah compliance rate-nya. Berapa compliance rate-nya? Bagaimana compliance itu bisa dicapai kemudian bagaimana setiap outcome itu diperiksa sesuai dengan literatur yang ada. Dan tentunya nanti akan digambarkan juga pada result section dan juga pada discussion, apakah dia betul-betul sesuai external validity-nya, di samping internal validity yang sudah dilakukan dalam method section ini. Sehingga di method section ini memang akan menggambarkan internal validity yang ada dalam suatu penelitian. yang nanti kita akan buktikan external validity-nya pada discussion. Jadi, kembali pada material dan method. Biasanya ada jurnal yang menggunakan material dan method, ada yang menggunakan method, ada yang menggunakan subject dan method, tergantung dari jurnalnya. Di sini ada beberapa critical judgment yang perlu kita lihat. Pertama, material method ini tentunya tidak boleh lepas dari research question. Nah, seringkali kita lihat beberapa tulisan yang menurut saya kurang baik, kalau kita membuat suatu research question, di method-nya tidak ada, tetapi tiba-tiba di result-nya keluar. Sehingga memang betul-betul fit. Apa yang kita gambarkan di material method ini harus sesuai dengan research question. Jadi, apakah research question itu sudah betul-betul tergambar dari apa yang kita conduct. Jadi, dari mulai desain proper method-nya. Kemudian, tentunya, dari apa yang kita pilih dari research design-nya, kemudian itu tentunya memberikan konsekuensi dari apa yang kita lakukan di field, siapa yang berkiprah di sana, subjek apa yang kita libatkan. Sehingga di sini memang yang menjadi esensi dari material method ini adalah kita bisa menggambarkan how well kita mengkonduk suatu studi. Jadi, has the study been conducted well? Tentunya dilihat dari data collection-nya, dari validit-nya, reproducibility-nya, apakah dilakukan pre-testing, apakah ada informasi yang diperlukan itu disampaikan di sana. Jadi, harus jelas misalnya siapa kontrolnya, siapa placebo-nya, siapa intervention, apa intervention product-nya, dan sebagainya. Kemudian, misalnya kita melakukan clinical trial, apakah ada control group, kemudian bagaimana kita menseleksinya sehingga kita bisa mengurangi terjadinya bias, dan apakah blinding itu dilakukan dengan benar, bagaimana kita mengontrol confounding factors, dan sebagainya. Nah, tentunya ini digambarkan dengan jelas. Di sini, contoh-contoh, tidak perlu sampaikan secara detail, elemen-elemen yang dibutuhkan di method section. Yang seringkali ada banyak studi itu yang suka menghiden site and time. Time terutama suka dihiden. Lakukan saja, sampaikan saja secara gamblang. Kadang-kadang kita memang studi kita lima tahun baru kita publish, tidak apa-apa, sampaikan saja. Ada yang menghiden, tidak menuliskan, itu terserah dari authors-nya. Tapi sebaiknya kita sampaikan dengan jelas. Dan desain itu di-describe dengan baik. Kemudian tentunya study population, selection, recruitment. Ini adalah satu contoh misalnya yang kita gambarkan di salah satu penelitian kami. Jadi dijelaskan betul-betul bagaimana screening itu dilakukan. Bagaimana inclusion criteria dan exclusion criteria itu bisa kita eksekusi setelah melewati berbagai macam screening. Karena ada studi yang biasanya mempunyai multiple screening. Itu harus dijelaskan dengan gamblang, walaupun tidak terlalu detail. Kemudian kita bersyukur karena sebenarnya kalau studi-studi yang ada itu sudah mempunyai banyak sekali guidelines. Contohnya adalah kalau kita melakukan intervention study, betul-betul kita harus paham adanya consort statement. Jadi tahun 2001 itu sudah keluar consort statement, 2011, maaf, maaf. Dan bisa kita gunakan sebagai satu arahan ketika kita melakukan reporting dari publication kita. Kemudian kalau kita melakukan observational study, terutama kohort, kita bisa menggunakan strobe. Kemudian kalau kita melakukan systematic review, kita bisa menggunakan prisma. Dan jangan lupa bahwa semua ini harus diregister. Jadi kalau misalnya intervention study, kita harus lakukan betul-betul registrasi di clinicaltrial.gov. Kalau sekarang belum dilakukan, masih boleh. Jadi di history bisa dilakukan. Tapi memang akan terlihat nih, berarti dia tidak melakukan registrasi dulu sebelum dia mengkondak studi. Tapi ini required. Jadi semua jurnal sekarang mengharuskan adanya trial registration atau registrasi walaupun itu bukan clinical trial. Kemudian juga kalau untuk melakukan systematic review, kita lupa, jangan lupa bahwa kita juga harus mensubmit di Prospero. Karena Prospero ini akan menunjukkan dari awal apa yang ingin kita lakukan dan apa yang kita dapatkan di systematic review. Ini salah satu contoh dari flow dari consult diagram. Ini betul-betul carefully dari mulai kita melakukan studi, kita harus catat baik-baik dari mulai screening sampai dengan terakhir. Siapa yang exclude? Kenapa dia diexclude? Kenapa dia tidak respon? Kenapa terjadi loss of follow-up? Kenapa drop-out dilakukan? Itu semua diidentify dalam consult diagram seperti ini. Ini salah satu contoh penelitian kami bagaimana kita kemudian menghasilkan yang paling terakhir orang yang akan dianalize sejumlah berapa, awalnya dari berapa. Ini contoh studi yang kita lakukan awalnya screeningnya hampir 4.000 orang kemudian sampai akhirnya kita mendapatkan kurang lebih 500 orang dengan banyak sekali hal yang diexclude karena tentunya berbagai macam reason. Nah ini sudah harus dijelaskan dengan jelas sesuai dengan consult diagram di masing-masing jurnal tapi biasanya cukup standar. Jadi kita bisa gunakan apa yang ada di consult diagram ini tapi kita bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing jurnal. Nah kemudian ada standar lain yang seringkali kita lupa yaitu ketika melakukan studi intervensi. Itu intervention produknya betul-betul harus disampaikan dengan jelas. Jadi kemudian juga bagaimana data collection prosedur itu dilakukan. Contohnya di sini ketika kita menuliskan during the trial mothers recorded daily edification pattern disampaikan jelas bagaimana fases collection itu di score bagaimana di grade diambil dari mana bagaimana cara kita melakukan grading dan sebagainya itu semuanya disampaikan dengan gamblang di dalam tulisan kita. Kemudian juga pada waktu kita menulis data management nah di sini juga kita harus jelas bagaimana kita meng-cleaning bagaimana kita menjaga quality daripada data kita dan bagaimana analisa itu dilakukan. Contohnya di sini kalau kita menggunakan student test harus jelas-jelas apa yang kita akan compare ya. Kemudian juga kalau kita menggunakan Man Whitney atau kita menggunakan multiple logistic regression atau linear regression harus dijelaskan independent dan dependent variable-nya dan harus jelas juga hal-hal yang berhubungan dengan mungkin faktor-faktor dari confounding yang kita lakukan adjustment. Jadi memang baik sekali kita betul-betul harus melihat kalau ada potensi confounding atau juga potensi untuk efek modifier dan interaksi. Nah interaksi inilah yang akan memungkinkan kita untuk melakukan stratifikasi misalnya. Nah ini perlu disampaikan di dalam data analysis kita. jadi betul-betul kita men-describe bagaimana data itu bisa kita summarize dan analyze. Dan tentunya kita jangan lupa bahwa kita harus memasukkan unsur etik. Etik biasanya kita masukkan setelah study design. Ada juga yang di belakang tergantung dari jurnalnya. Jadi kita harus sampaikan bagaimana protokol itu di-approve dan tentunya inform consent daripada parents atau mungkin subject yang kita libatkan. Nah ini elemen-elemen yang kita masukkan dalam method section. Nah sehingga di LC FHIR itu dia memberikan satu arahan ini susnya untuk penelitian eksperimen misalnya. Jadi akan bisa memasukkan semua detail rincian dari hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang bisa direpit atau direplikasi oleh peneliti lain. Kemudian yang kedua mereka menginginkan bahwa semua equipment bahkan di sini vendor names-nya kalaupun mungkin intervensi itu sudah mempunyai trademark itu harus disampaikan. Kemudian chemical juga yang dipakai itu juga di-identify dengan baik. Jadi kalau misalnya ada compound yang tidak bisa di-identify kita harus sampaikan secara jujur. Kemudian juga harus sampaikan juga suppliernya kalau memang itu diminta oleh jurnalnya tapi biasanya LC FHIR meminta. Kemudian juga bagaimana kontrol eksperimen itu dilakukan dengan baik. Jadi kalau dia mengatakan randomized control trial dia harus jelas apa yang dimaksud dengan kontrol. Kalau dia menggunakan placebo harus jelas placebo-nya seperti apa. Kemudian di dalam method section ini tentunya tidak ada interpretasi dan diharapkan semuanya ditulis dengan past tense. Biasanya mereka ada beberapa yang meminta dalam konteks passive voice dibandingkan dengan aktif tapi banyak juga jurnal yang minta active voice. jadi kita harus lihat contoh-contoh dari paper yang ada apa yang mereka minta di dalam method section ini. Dan seringkali kita juga perlu meng-consider kalau ketika kita ingin melakukan lebih detail lagi kita buat supplementary material yang bisa kita submit online sehingga bisa mengelengkapi apa yang ada di method section ini. Nah kemudian untuk dari method section tentunya kita akan ke result. Kalau tadi result itu tentunya sama dengan method dia harus inline dengan research question yang ada. Sehingga di sini bedanya adalah kalau tadi method dia menggambarkan bagaimana how well research question itu being conducted kalau di result section ini kita justru ingin menjawab dari research question yang ada. Jadi kita straightforward untuk bisa menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan findings. Jadi main findings sehingga di sini sehingga di sini tentunya harus nantinya inline lagi dengan apa yang kita akan lakukan di discussion section. Sehingga result ini adalah core findings dari suatu studi. Nah core findings yang ada di result section ini tentunya harus inline dengan research question yang ada. Ini akan menjadi main findings yang ada di discussion paragraf 1. Nah saya lihat banyak sekali studi atau paper yang lupa kalau discussion paragraf 1 itu adalah one of the most read. Sehingga kita perlu inline-kan. Jadi apa yang ada di result section kemudian nanti apa yang ada yang di abstract sebagai konklusi dan apa yang ada di main findings di discussion pada paragraf pertama itu harus inline. Dan biasanya sebenarnya elaborasi saja. Jadi kalau di result ini kita punya banyak result kita harus tahu main result-nya apa itu harus dimasukkan nanti pada paragraf pertama pada discussion section. Sehingga kita harus tahu betul pada result ini mana yang menjadi main outcome kita. Kalau kebetulan studi kita itu adalah secondary outcome ya kita harus sampaikan apa yang menjadi main outcome sebelumnya. Dan tentunya di sini juga kita harus jelas inline dengan sample size yang sudah kita deklarasikan di method section. Sehingga nanti NN-nya juga harus sama dengan apa yang disampaikan di method section. Contohnya misalnya kami baru saja accepted satu paper menggunakan data risk test nah ternyata di data risk test itu misalnya sekitar 2 juta orang itu ternyata setelah kita analisa tidak semuanya data itu ada karena banyak sekali missing value. Nah disini harus disampaikan ketika di result section ini ya berapa banyak yang kita punya kemudian berapa yang akhirnya finally kita analyze. Ada yang menyampaikan itu di method tapi bagus kita sampaikan di result sehingga N-nya itu harus konsisten kemudian tentunya kita akan kembali lagi mempresenkan suatu tables figures dan graphs jadi esensi dari result ini adalah di tables figures dan graphs tetapi ada informasi-informasi di result section yang mungkin kita tidak sampaikan di table figures dan graphs itu saja itu bisa saja dilakukan mungkin ada beberapa jurnal yang membolehkan menulis data not shown misalnya atau ada yang mengatakan harus memasukkan ke supplementary file jadi disini yang penting tidak ada sama sekali interpretasi dari apa yang kita sampaikan di result section ilustrasinya adalah tentunya table dan figures ini harus betul-betul the most efficient kemudian nanti akan jelas pada setiap figures dan result itu harus ada caption legend yang menggambarkan figure itu sendiri footnote harus disampaikan dengan jelas pada setiap table juga figures dan table jadi artinya figures dan tables itu nanti independent dia bisa self-explanatory tidak perlu lagi orang membaca teks tetapi dia bisa menggambarkan dirinya sendiri jadi beberapa jurnal membolehkan figures ini tidak menulis footnote kemudian merefer dari result section di main text tapi biasanya yang paling baik adalah figures dan tables itu bisa menggambarkan dirinya sendiri sehingga dia bisa menyampaikan hal-hal yang orang tidak perlu lagi merefer kepada kata-katanya ada di result section seperti dikatakan tadi bahwa result section ini kan main findings sehingga kita harus highlight betul-betul sesuatu yang misalnya kita punya banyak result kita harus betul-betul highlight betul-betul pada research question kita jadi main outcome kita tadi menjawabnya kalau kita menggambarkan karakteristik itu hanya sebagai suatu arahan kemungkinan mereka sebagai risk factor nah seringkali ini suka tidak sinkron nih jadi tulisan itu kadangkala menulis karakteristik lebih banyak dan kemudian nanti di discussion dia menggambarkan karakteristik itu itu tidak penting dalam suatu di dalam suatu publikasi ini karena yang paling penting bagaimana karakteristik itu digambarkan sebagai bagian yang memungkinkan dia menjadi suatu risk factors yang mungkin dia akan menjadi confounding factors nah ini seringkali yang terlupakan kemudian kalau untuk di intervensi biasanya karakteristik ini adalah suatu hal yang bisa menggambarkan apakah studi kita ini dilakukan di grup yang comparable nah yang kemungkinkan bahwa karakteristik ini memang comparable sehingga tidak perlu dilakukan adjustment misalnya kemudian yang kedua yang kita perlu lihat bahwa di result ini tentunya harus memberikan gambaran pada statistical analysis yang kita lakukan jadi yang sering kita lupa memasukkan adalah misalnya kalau kita menggunakan multiple logistic regression dan kita melakukan adjustment jangan lupa tentunya dalam kurung kita sampaikan adjusted OR misalnya kemudian dengan 95% confidence interval dan sebagainya itu semuanya perlu disampaikan kalau titest tentunya kita harus menggambarkan sesuai dengan mean kemudian kalau mean difference-nya nah ini perlu digambarkan dengan jelas pada waktu kita menuliskan di result section walaupun itu sudah ada di table tapi ketika kita men-declare menyampaikan di result section kita harus menyampaikan juga dengan jelas statistical analysis tersebut sehingga di footnote dari masing-masing table itu juga harus jelas ketika dia signifikan dia menggunakan tes apa ketika dia tidak signifikan biasanya banyak jurnal tidak meminta untuk mendeklarasikan dan p-value itu seringkali di banyak jurnal tidak perlu disampaikan walaupun di beberapa jurnal lainnya meminta untuk mencantumkan kemudian harus jelas ketika dia p-value untuk difference yang mana apakah within difference atau between difference nah itu perlu di between group ya maksud saya difference atau within group difference nah ini perlu jelas ketika kita menggambarkan harus disesuaikan juga dengan research question kita nah banyak sekali mungkin findings-findings kita yang mungkin berbeda dari findings yang lain itu tidak apa-apa itu sesuatu yang unexpected ya memang kita akan banyak mendeklarasikannya nanti pada discussion section bagaimana external validity itu mungkin berbeda jadi mungkin berbeda dan kenapa berbeda kita harus sampaikan harusnya hasil findings kita itu expected gitu ya sesuai dengan tapi kalau kebetulan kita adalah marker yang baru bisa saja memang belum ada ditemukan sebelumnya atau mungkin secara biology satu bangsa dengan bangsa yang lain bisa saja berbeda nah hal-hal seperti ini perlu kita ungkapkan nanti pada saat kita melakukan discussion untuk table dan figure ini saya ambil dari Prof. Dr. Aruna Sangkar ya dia menggambarkan bahwa tables itu jangan kompleks gitu ya jadi jangan terlalu banyak kolum kemudian jangan banyak secondary findings kemudian juga jangan terlalu sedikit data yang ada di sana sedangkan untuk figure kita harus jelas juga jangan menggunakan banyak fancy font kita harus jelas juga rasio dari misalnya y dan x nya kemudian juga jangan kalau kita menggunakan multiple graph kita harus jelas sebutkan panelnya A, B, C dan sebagainya nah ini adalah salah satu contoh yang kurang baik untuk suatu table pertama dia terlalu kompleks kemudian juga dia menyuguhkan banyak kolum sehingga hal seperti ini kita harus hindari jadi memang kita harus belajar dalam membuat tabelnya sehingga tidak terlalu kompleks dan kita bisa menggambarkan yang lebih simple seperti ini ini sebenarnya sama idenya tapi kemudian disini dia menggambarkan lebih simple dan biasanya memang kita harus pilih sekali salah satu table kita itu memang menyampaikan main outcomes ketika kita mempunyai secondary outcome kita bisa sampaikan pada table selanjutnya kalau memang kita ingin declare pada paper tersebut nah ini salah satu contoh yang cukup baik yang menggambarkan bagaimana penelitian itu dilakukan untuk dipresentasikan dengan sangat gamblang kita jelas disini tahu berapa banyak pregnancy yang kita libatkan berapa banyak yang meninggal kemudian mortality rate-nya berapa kemudian dari sini dia menggambarkan relative risk di mana placebo ini sebagai referensinya satu dan yang lain-lainnya adalah protective dengan p-value masing-masing sangat signifikan dan tentunya nanti ada footnotenya yang menggambarkan loss of follow-up dan sebagainya yang bisa menjelaskan mungkin n dari masing-masing ini kenapa berubah dan kemudian kenapa berbeda dan sebagainya jadi ada juga yang menggambarkan n-nya langsung pada headingsnya dan sebagainya itu boleh dilakukan tergantung dari perspektif jurnalnya masing-masing nah ini adalah salah satu figures yang cukup baik yang belum habis di paper kami di lanset ya yang menggambarkan tell a story nah ini menggambarkan bahwa ini sebenarnya menggambarkan siapa saja yang akses terhadap universal health coverage atau dengan JKN kita lihat disini bahwa ternyata ada disparity yang besar dan orang-orang yang justru membutuhkan yang vulnerable group yang justru marginalized malah justru dia pada usia di bawah 5 tahun justru yang tidak akses terhadap JKN nah ini menggambarkan juga bahwa mereka yang kaya justru malah mereka yang sepertinya pada kuental yang riches justru mengakses lebih besar ya terutama pada kelompok-kelompok yang tua dan sebagainya nah ini tentunya bisa menggambarkan suatu story dari figur itu sendiri jadi ini figur ini kita namakan Dartanto Plot ya karena yang membuat kebetulan Pak Teguh Dartanto ini bisa menggambarkan sesuatu yang sebenarnya simpel tapi menggambarkan suatu story tentang accessibility terhadap JKN nah ini juga adalah salah satu figure yang kita buat ini bagus sekali kalau kita bisa membuat survival curve ini menggunakan adjusted Cox ya menggambarkan efek daripada masing-masing intervensi ya dijelaskan legendnya kemudian juga digambarkan tentang bagaimana proporsi daripada diare pada anak karena akibat dari intervensi tersebut nah disini tentunya kita bisa tell story juga bahwa di first 30 days atau mungkin 15 days itu sebenarnya semuanya respon gitu ya tapi kemudian yang persisten akan respon dengan baik justru yang kelompok dari reuteri dibandingkan dengan kelompok lain misalnya nah ini juga adalah salah satu figure yang cukup baik ya menggambarkan dari efek IVA dan multi-micronutrient supplementation dari salah satu studi yang dilakukan oleh summit ya dan terlihat bahwa masing-masing indikator memiliki outcome masing-masing dan bisa meng-compare dari efek dari masing-masing intervensi ini kita lihat disini tentunya efek dari MMN terlihat lebih superior dibandingkan dengan ion and phallic acid nah itu adalah figure-figure yang kita buat perlu kita buat dengan sangat simple well structure dan clear mungkin itu yang sampai saat ini bisa saya sampaikan yang lainnya nanti tentunya akan kita diskusikan pada minggu depan demikian dulu Mbak Indah yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf bila banyak hal yang mungkin tidak sesuai ekspektasi mudah-mudahan kita bisa diskusi demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih dokter Rina atas materinya yang sangat mencerahkan ya saya yakin karena memang semuanya yang di-share adalah pengalaman dokter Rina yang sudah sangat banyak dalam menulis publikasi internasional baik saya persilahkan kepada barangkali kita masih ada punya waktu untuk tanya jawab 10 menit ada yang ingin bertanya silakan Mbak Adelia sudah mengangkat tangannya baik terima kasih atas kesempatannya dokter Rina saya Adelia dari jurusan Gisi Universitas Baya Jaya menarik sekali tadi paparannya dokter Rina dan saya membuat beberapa catatan terkait bagaimana menulis yang baik mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ini kalau terlalu banyak bisa di-share dengan yang lain yang pertama adalah saya melakukan penelitian payung kalau penelitian payung ini bagaimana kita menyiasati supaya meminimalisir terjadinya plagiasi karena kan metode yang digunakan sama tapi kadang terlalu banyak orang yang terlihat sehingga parameternya itu dipecah-pecah sehingga kadang dalam cepet-cepetan siapa dulu yang publikasi kemudian bagaimana yang kami menampilkan datanya atau metodenya supaya tidak terjadi plagiasi jadi apakah hanya menuliskan citasinya ataukah kita tulis dengan detail metodenya kemudian karena berkaitan dengan penelitian payung itu juga bagaimana penampilan datanya karena kadang tadi disampaikan bahwa kita sebenarnya tidak perlu membahas terkait karakteristik tertentu tapi bagaimana karakteristik itu menjadi risk factor atau berpengaruh kepada parameter kita tapi kan kadang-kadang kita membutuhkan dasar untuk menjelaskan apakah faktor kita ini karakteristik tersebut berpengaruh pada faktor kita apakah perlu menjelaskan karakteristiknya tersebut karena mungkin sudah dipublish oleh teman yang lain sehingga kan plagiasinya menjadi tinggi terkait data sama satu lagi terkait penyampaian figure tadi yang bagian akhir penyampaian figure itu kan bisa macam-macam ada yang memilih tabel ada yang memilih figure kemudian kalau kita memilih figure apakah harus menampilkan data angka secara spesifik ataukah tadi beberapa figure hanya menampilkan trennya saja sehingga kita bisa membacanya memang lebih simple atau kapan kita butuh menampilkan detail angka dan kapan terima kasih sebelumnya mohon maaf banyak pertanyaan baik terima kasih ibu Adelia cukup banyak tapi saya kira penting ya dan sangat detail jadi mungkin detail-detail ini justru yang bisa di-share oleh dokter Rina silahkan dokter Rina terima kasih mbak Adelia pertanyaannya sangat baik sekali dan sangat relevan jadi pertama seharusnya ya kalau idealnya adalah memang payung itu mempunyai main research question dan biasanya yang lain-lainnya tentunya nanti adalah bagian daripada bisa juga bagian main research question juga tapi juga bisa bagian dari secondary outcome-nya jadi harus dijelaskan dulu sebenarnya research question awalnya sehingga kami juga mencoba kami juga punya banyak sekali payung seperti ini dan biasanya memang ada yang harus memang main research question yang harus publish sehingga baru nanti yang lain-lainnya belakangan tapi ada juga yang method section itu bisa kita publish duluan jadi ada banyak studi ya saya lihat juga yang misalnya dokter Diki itu dia mempublish method section jadi methodnya sudah dia publish dulu sehingga nanti semuanya bisa merefer ke sana itu juga bisa demikian dan ada beberapa jurnal yang membolehkan itu kemudian bisa juga adalah misalnya saya punya ada satu paper yang di pediatrics yang satu lagi journal of nutrition menggunakan metod penitian yang sama kita mengatakan nanti di kebetulan yang publish duluan di pediatrics yang journal of nutrition kebelakangan yang journal of nutrition kita mengatakan in brief in brief jadi misalnya method section ini sudah diceritakan elsewhere atau our own study elsewhere kemudian disebutkan reference-nya dan kita menggambarkan in brief tetap kita sampaikan secara brief bagaimana penelitian itu dilakukan nah yang kita perlu highlight juga karena kebetulan kita menggunakan secondary outcome misalnya dan kebetulan yang ada di main outcome itu kan tidak ada secondary outcome kita nah kita harus sampaikan betul-betul di sana bagaimana kita melakukan outcome assessment measurement kemudian juga bagaimana dilakukan secondary outcome yang kita lakukan dan kita harus sampaikan powernya karena studi itu pasti dihitung dari power dari main research outcome kecuali kalau ada studi yang dia menghitung semuanya dari semua main maupun secondary outcome kemudian dihitung itu biasanya kurang banyak yang seperti itu kebanyakan adalah kami sendiri biasanya menghitung pasti dari main research question karena harganya kan mahal ya penelitian itu sendiri padahal kita utamanya adalah main outcome nah biasanya banyak secondary outcome itu yang tidak yang less power sehingga kita harus gambarkan berapa powernya gitu nah untuk meng-avoid plagiarism dari tadi method section bisa dipublish yang kedua kita menyampaikan in brief briefly summarize apa yang sudah dilakukan sebelumnya yang ketiga kita tetap menyampaikan dengan jelas outcomes yang kita lakukan di paper ini dan tentunya ada beberapa jurnal yang membolehkan memang kita agak meng-copy and paste dari method section sebelumnya kalau kebetulan dia sama-sama main research question nya sama nah ini yang kita perlu lakukan adalah paraphrasing jadi kita paraphrasing dari apa yang kita sampaikan sebenarnya kita tidak totally plagiarism itu adalah tapi ada yang mengatakan itu self-plagiarism di beberapa tempat kalau hal seperti itu self-plagiarism itu sebenarnya mencuri punya kita sendiri kan sebenarnya tidak mencuri ya nah tetapi supaya lebih elegan dan juga lebih baik sebaiknya kita melakukan tetap melakukan paraphrasing nah kemudian tadi untuk penampilan data memang baiknya kita menampilkan figure itu secara simple jadi kadang-kadang kita bisa menyampaikan apa namanya menyampaikan legend nya atau value nya tetapi jangan sampai nanti value nya misalnya 84,0334% nah itu yang jadi kelihatan crowded busy padahal tidak diperlukan jadi kita biasanya lump jadi satu aja misalnya kalau 84,57 kita bikin aja 85 misalnya persen nah itu jadi lebih enak terlihatnya jadi kan tidak terlalu menunjukkan adanya precision yang begitu kuat harus kita sampaikan disimal-disimal nya jadi boleh saja menampilkan value nya tapi tadi value nya harus dibuat simple kemudian juga kalau tidak harus value itu sudah ada Y dan X nya aja X nya sudah terlihat untuk jurnal tertentu mereka tidak tidak mengharuskan adanya legend jadi saya seringkali menggunakan legend juga karena itu akan terlihat lebih elok tapi sebenarnya dari strata daripada figure atau histogram yang kita buat sudah tergambar sebenarnya jadi sebenarnya tidak terlalu necessary kecuali kalau kita ingin menunjukkan sesuatu yang memang berbeda sekali tetapi ada yang suka ditampilkan jadi tergantung jurnalnya kemudian untuk karakteristik tadi sebaiknya memang tadi gunanya menampilkan karakteristik sebenarnya harus jelas dulu kalau studi cross-sectional biasanya kita ingin menyampaikan potensial sebagai risk factor nya kemudian kalau studi tadi intervensi biasanya kita lihat sebagai juga sama potensial confounder sehingga dia comparable atau tidak sehingga kalau misalnya penelitian payung kalau misalnya studi pertama sudah mempublish karakteristik sebaiknya tidak kita tidak publish lagi yang sama tapi kita bisa menambahkan jadi boleh saja misalnya ketika saya mempublish journal of nutrition mereka membolehkan saya mengedit jadi beberapa main yang sudah ada di penelitian sebelumnya itu saya masukkan lagi tapi dibuat penampilan agak berbeda dalam menampilkannya kemudian saya menambahkan karakteristik yang berhubungan dengan potensi confounder untuk secondary outcome saya nah itu dibolehkan dan biasanya mereka meminta semua jadi seperti journal of nutrition waktu itu meminta semua hasil kami yang ada di publication yang pertama sehingga reviewer bisa menjudge apakah ini ada potensi plagiarism atau tidak jadi kalau journal-journal yang bagus dia punya metode seperti itu jadi jangan khawatir ya jadi kita bisa sampaikan beberapa misalnya kalau age sama seks itu biasanya susah untuk kita tidak tampilkan kembali tapi kalau kita tidak mau menampilkan juga tidak apa-apa tapi kita harus sampaikan nanti di resultnya nah yang paling penting kita menyampaikan bahwa dia potensi confounders atau tidak dan bisa menambahkan karakteristik lain yang tentunya harus sesuai dengan research question kita mungkin itu bisa menjawab demikian jangan lupa untuk table kalau misalnya itu penelitian payung juga sama tadi kalau bisa kita buat jenis lainnya misalnya kita sama akan membuat juga karakteristik tadi cara menampilkannya juga akan dibuat agak berbeda sehingga bisa menunjukkan hal yang tidak semata-mata copy and paste mungkin demikian yang bisa sampaikan terima kasih dokterina satu pertanyaan lagi sebelum sebelum kita pindah ke grup tapi tadi sepertinya sudah ada yang mengangkat tangan ya Bu Nurul Dina ya kalau nggak salah silahkan mohon maaf karena terbataskan waktu jadi mungkin kita tidak bisa semuanya mengajukan pertanyaan ke dokterina tapi nanti masing-masing di kelompok akan bisa mengajukan pertanyaannya terutama untuk yang mengikuti diskusi kelompok setelah ini silahkan silahkan pagi dokterina senang bertemu kembali mungkin pertanyaannya singkat ada tiga tapi mungkin pendek dok mulai dari yang general sampai sangat spesifik yang pertama mostly yang dokterina sebutkan mungkin akan relevan untuk penelitian yang biasa kita lakukan yang saya kerjakan saat ini adalah kita mengembangkan sistem informasi untuk memantau program NGTS jadi agak sedikit berbeda dengan yang biasanya kita kerjakan tidak ada tabel untuk analisis unifariat bivariat dan sebagainya jadi lebih mengembangkan indikator dan kemudian mengembangkan informasi mungkin pertanyaan yang saya masuk ajukan adalah tadi dokterina menyampaikan bahwa kalau strong paper itu sebenarnya adalah yang bisa solve and solve problem sama kalau bisa shifting paradigm in large scale nah bagaimana menurut dokterina supaya kita tetap bisa mengembangkan sesuatu yang sebenarnya sangat spesifik ini ini hanya untuk NGTS program untuk bisa kalau bisa sih kita menuju strong paper juga begitu kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengenai authorship urutannya begitu ya dok karena di luar mungkin last author itu justru yang kontribusinya juga kedua terbesar selain first author begitu ya dok apakah di Indonesia kita punya aturan tersendiri jadi kadang itu berfungsi untuk kum juga dok untuk yang dosen ataupun yang yang mengumpulkan answer kredit seperti itu apakah kita punya aturan untuk ulcer contribution atau urutan di atas setelah title dan yang terakhir tadi dokter sampaikan kita juga berencana untuk meminta tolong kolega di luar untuk membaca beliau native speaker dan memang fieldnya di nutrition tapi mungkin tidak di di IT seperti itu nah kira-kira baiknya dimana kita bisa meng-acknowledge apa ya kontribusi beliau saya ingat sekali dulu dokterina sampai meng-acknowledge saya di pulisan lensa padahal sepertinya saya tidak terlalu banyak kontribusi hanya bantu kawas mula saja terima kasih banyak dokterina baik terima kasih mungkin saya menjawab dulu yang terakhir Mbak Dina yang luar biasa anak muda yang performancenya sekarang luar biasa sudah sangat banyak ya dimana-mana kemudian yang pertama adalah masalah authorship jadi Mbak Dina gini mungkin yang kita harus bangun itu ada dua memang track record kita di dunia internasional dan track record kita di bidang nasional untuk teman-teman yang masih muda tentunya dua-duanya ini ingin diraih kalau menurut saya pertama adalah memang kita sebaiknya stick pada yang internasional jadi authorship itu memang sebenarnya yang paling penting itu justru bukan first author kalau di internasional itu adalah yang last author yang paling penting kemudian ada juga yang mengatakan satu dan dua satu first author kemudian last author kemudian second author yang second author atau second last author nah pengalaman saya kebetulan dari beberapa studi yang saya lakukan dengan internasional mereka biasanya ini rebut-rebutan yang last author atau yang second last author gitu nggak di tengah-tengah yang jelas kalau di tengah-tengah sudah menunjukkan kontribusinya kurang misalnya gitu kemudian tentunya kalau untuk kum Indonesia itu kita tahu di sistem kita itu memang justru yang first author dan sekarang udah mulai ada corresponding author tapi justru orangnya nggak terlalu banyak gitu sehingga saya pernah menghitung itu ya kalau saya dengan yang saya dilansar kebetulan saya bukan first author dengan saya menulis first author tapi bukan yang di fokus yang tinggi itu kumnya lebih besar justru gitu nah itu memang yang membedakan kita kum dengan kita track record di dunia internasional jadi kalau menurut saya Mbak Dina sebaiknya kita ikuti saja urutan authorship di dunia internasional gitu dan itu nanti juga akan terlihat dari pubmednya kalau kum itu ya kita nanti bisa cari dari yang lain-lain lagi gitu ya walaupun nanti tentunya kalau kum itu jelas sekali first author kemudian juga yang orangnya nggak banyak gitu ya kalau kita kebetulan anggotanya itu orangnya nggak banyak karena last author tidak diperhitungkan kemudian untuk kolega tadi natif bagaimana kita acknowledge kebetulan waktu itu kita memang kalau yang paper lanset itu karena isinya itu adalah memang multi kontributor banyak sekali jadi semua yang memang yang membantu itu kita acknowledge memang tapi ada yang masuk dalam kontribusi ada yang kita masukkan dalam acknowledgement acknowledgement itu juga kita harus menanyakan kepada jurnalnya dibolehkan tidak dan biasanya juga jurnal-jurnal yang ternama itu waktu lanset itu kita harus dicek dari awal sekali dan masing-masing kontribusinya seperti apa ada juklaknya di CMJE di BMG di publish apa rolnya masing-masing dan kebetulan untuk acknowledgement biasanya yang tidak banyak memberikan kontribusi tetapi dia memberikan kontribusi yang mungkin juga membantu dari salah satu authors kita dan sebagainya kita bisa masukkan tapi juga bisa misalnya orang yang memberikan ide atau dan sebagainya itu bisa banyak sekali memungkinkan untuk acknowledgement itu tetapi harus disetujui dan memang mereka biasanya tidak mencantumkan institusi jadi memang personal commitment biasanya beda dengan kalau kita masukkan dia sebagai kontributor atau sebagai authors kalau di lanset yang big paper biasanya memang ada authors dan ada kontributor kemudian untuk ini tentunya kita juga harus hati-hati jangan sampai kolega kita dari luar negeri itu sebenarnya baru muncul terakhir dan dia kemudian nanti ternyata dia merombak paper kita nah itu kita juga harus padan juga itu memungkinkan boleh dia masuk di dalam authorship sebenarnya kalau kebetulan dia kontribusi karena yang paling penting kan siapa yang menulis paper dan siapa mereview dan kemudian nanti tidak harus orang yang menjalankan penelitian biasanya itu juga bisa terjadi di dalam satu paper terutama paper-paper review kemudian untuk tadi ya sistem informasi dan ini penting sekali saya rasa penelitiannya mengembangkan indikator yang paling penting adalah bagaimana indikator itu dikembangkan dengan sangat valid jadi maksudnya misalnya gini kalau kita membuat suatu sistem informasi kemudian kita tentunya sudah ada manual yang dilakukan manual misalnya paper-based sama satunya misalnya IP-based itu perlu dalam satu indikator misalnya bagaimana itu sama-sama valid dilakukan misalnya kemudian mungkin perlu ada agreement mungkin perlu ada validasi dan sebagainya atau bisa juga memberikan arahan kepada indikator ini nanti bisa digunakan untuk penelitian jangka panjang sehingga paradigmanya bisa disampaikan relevansi daripada sistem informasi dikembangkan ini sebenarnya untuk apa tapi itu tidak boleh over claim karena kalau misalnya kita lakukan misalnya ABC kita harus sampaikan apa adanya ABC tapi pada waktu diskusian kita harus sampaikan bahwa ABC ini nanti di-compare atau dibandingkan dengan sistem yang ada atau mungkin dibandingkan dengan metode yang ada mungkin memberikan suatu arahan yang lebih valid misalnya atau memberikan arahan yang lebih bisa memberikan solve problem misalnya saya kurang tahu isinya tapi saya membayangkan itu adalah salah satu lebih banyak kepada nanti pada future direction dan implication for public health jadi nanti pada waktu Dina menulis di discussion itu kan ada implication for public health dengan future research dan disitulah harus disampaikan wansa barunya walaupun nanti di introduction sudah dijelaskan kenapa sistem informasi ini disampaikan dan apa gunanya dan tentunya harus relevan dalam konteks permasalahan yang ada mungkin masih abstrak ya Mbak Dina menyampaikannya mudah-mudahan bisa membantu terima kasih terima kasih